Intro Masa abdesi sujud syukur di depan geruk DPR RI Senayan Usai tuntutan mereka dipenuhi soal masa jabatan kepala desa Intro Gelobang petisi dan deklarasi terkait kondisi pemerintah Jelang pemilu terus bergulir sebagai tentu koreksi terhadap pemerintah Intro Seorang kepala desa di Lombok Barat, Usa Tenggara Barat, tifonis penjara Karena mengkampanyekan istrinya yang jadi caleng Intro Halo selamat sore Pemirsa, ini adalah berita pilihan dalam Anewsore Bersama saya Brema Atenayan Masa yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau abdesi Kembali berunjuk rasa di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Masa sujud syukur setelah tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan Menjadi 8 tahun disujui oleh DPR dan pemerintah Masa yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau abdesi Kompak melaksanakan sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta selasa siang Mereka mengaku senang lantaran tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan disetujui DPR dan pemerintah Revisi undang-undang desa pun akan segera dilakukan Nantinya masa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 8 tahun dan bisa menjabat maksimal 2 periode Masa menilai revisi undang-undang desa sangat berpengaruh untuk perkembangan desa Alasannya saya kepada saya yang hampir 3 periode ya 3 periode terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun memang begitu singkat Ketika kondusi masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman di desa masing-masing Jabatan kita langsung habis Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan Itulah yang membuat kita kenapa singkat Akibat aksi ini lalu lintas di kawasan Senayan sempat tersendat Ribuan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan aksi Dari Jakarta, Steven Patinama, Ahmad Putra, AI News melaporkan Pemirsa Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono hari ini mendatangi pengadilan negeri Jakarta Selatan Aiman mengejukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono hari ini mendatangi pengadilan negeri Jakarta Selatan Kedatangan kali ini untuk mengadukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya Hari ini kami telah mendapatkan permohonan pra-peradilan yang terregister dengan nomor 25-PIT.PRA-2024 PN Jakarta Selatan Dan kami berterima kasih kepada PN Jakarta Selatan yang sudah menerima permohonan pra-peradilan Atas perkara yang dialami oleh Mas Aiman Wicaksono dalam hal ini kita meminta dalam penyitaan HP kami memohonkan di dalam peradilan ini Kita akan uji bersama apakah penyitaan barang bukti itu sudah sesuai prosedur atau tidak Sementara itu kuasa hukum Aiman Tama Eslang pun juga menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif berhak Dilindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi Ini sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi berupaya untuk menjaga demokrasi justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya Nah inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut Dalam kesempatan tersebut Aiman juga menegaskan agar jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi dengarkan apa yang disampaikan Jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi dengarkan apa yang disampaikannya Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh Sebelumnya Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu Selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu Sementara itu penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi Tim Liputan Ayus melaporkan Tidakkan penyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Britain Jokowi Yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perbutan puasa Nihil etika mengerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan Dituduh subversif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata Lawan! Pemirsa kelopok alumni, bahasiswa dan dosen sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Menyatakan sikap terkait situasi kebangsaan jelang pemilu 2024 Pernyataan sikap itu disampaikan dalam deklarasi seruan bela negara Sivitas akademika UPN Veteran Jakarta mengeluarkan seruan bela negara Yang tertuju kepada pemerintah dengan menyikapi kondisi politik di Indonesia jelang pemilu 2024 Ada 4 poin yang disuruhkan UPN Veteran Jakarta Pertama, menuntut penyelenggaraan negara dan seluruh komponen bangsa konsisten Menjalankan etika kehidupan berbangsa Kedua, mendukung penegakan hukum yang adil dan partisipatif dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu Ketiga, mendorong dan mendukung perjuangan masyarakat Menjaga sendi-sendi demokrasi Dan terakhir, mendukung terjawidia kebebasan berpendapat Seruan bela negara tersebut lantaran terjadi kemerosotan demokrasi dan supermasi hukum di Indonesia Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip bela negara Kelubang petisi dan deklarasi terkait kondisi pemerintah jelang pemilu terus bergulir Kali ini, Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah Guru besar, profesor dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap terhadap kondisi pemerintah Yang dinilai sedang tidak baik-baik saja terlebih menjelang pemilu Ada delapan poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini Di antaranya himbauan terhadap pemerintah pusat, daerah dan TNI Polri untuk bersikap netral dalam pemilu Serta meminta aparatur penegah hukum tidak dijadikan sebagai instrumen politik Mengimbau pemerintah, DPR, MK dan aparat penegah hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik Sehingga hukum alpah dari nilai-nilai normal dan etika Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan dan desa Agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan lubeh dan judil Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan kondisi Indonesia Khususnya penegah hukum yang dinilai melemahkan etika, tata kelola dan kepemimpinan bangsa Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, AINUS melaporkan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan Ada operasi atau upaya pembungkaman Tadar para guru besar untuk menyampaikan kritik terkait dengan demokrasi Mahfud menyebut ada yang meminta agar sejumlah rektor universitas memuji pemerintah Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan Ada operasi untuk membungkam kritik perguruan tinggi atas keprihatinan demokrasi negeri Di ujung pemerintahan Presiden Jokowi Dalam dialog tabrak prof di Yogyakarta, Mahfud mengaku ada laporan yang disampaikan Sejumlah rektor universitas di Indonesia yang diminta oleh Oknum tertentu Untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang terhadap gelombang kritik yang tengah mengalir deras Terkait kemunduran demokrasi yang disertai petisi para akademisi Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor Disuruh membuat pernyataan, menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan baik Yang kedua Pak Jokowi berhasil menang atas ikrisit Yang ketiga pemilu berjalan baik dan sebagainya Itu ada beberapa rektor yang disuruh Ada yang kemudian membuat pernyatakan template-nya sama Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu Seperti rektor Universitas Sugiyo Pranoto Di Unika Di Semarang Itu memberi tahu kepada kami Kami disuruh membuat seperti ini Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu Ada pernyataan rektor yang sama Isinya karena pakai template-nya Tapi ada yang samar-samar Dan sebagainya Nah menurut saya itu kurang sehat Membuat tandingan-tandingan itu memecah bela masyarakat Dan memecah bela kampus juga Rektor Universitas Katolik Sugiyo Pranoto Ferdinandus Hindarto membenarkan apa yang disampaikan Mahfud Ferdinandus mengaku pernah didatangi anggota Polrestabes Semarang Untuk membuat video mengapresiasi kinerja pemerintah Dan chat masuk yang menyatakan video dari Polrestabes Semarang Yang intinya memohon Supaya saya membuat video Yang isinya Poin-poinnya kira-kira sama Seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu Lalu Saya menjawab bahwa Pilihan kami, sikap kami Mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat Mahfud berharap dan meminta Agar kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati Menurut Mahfud Lebih dari 50 universitas menyatakan sikap Melalui deklarasi peduli demokrasi Tim Liputan AI News melaporkan Suara lantang menyikapi situasi demokrasi kebangsaan saat ini Makin keras dilontarkan oleh sivitas akademika dari berbagai kampus di tanah air Kami akan membahasnya usai cedat berikut Kami akan membahasnya usai cedat berikutанием Kami akan membahasnya usai cedat berikutnya Tindakan penyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perbutan kuasa Nihil etika mengerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan Dituduh supersip dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata Lawan! Anda kembali di Anggisore bersama saya Breman Atenaya Pemirsa Seruan perlawanan kian masif disuarakan berbagai kampus di tanah air Mereka meminta semua pihak untuk menjaga pemilu Agar berjalan sesuai dengan koridor demokrasi, moral dan etika Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini Semakin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air Sivitas akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa Kompok menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan Di Universitas Gajah Mada, para guru besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi Yang dianggap telah menyimpang Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kewarga Negaraan Mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan Namun murni bentuk keprihatinan Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi Terutama jelang pemilu 2024 Salah satu poin yang disampaikan adalah Mengimbau semua pihak mengawal dan mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu hingga DKPP Bekerja secara profesional dan bertanggung jawab Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral Tidak pandang bulu dan independen Presiden sebagai kepala negara berkewajiban Untuk menjaga dan menjadi contoh Bagaimana keadaban ahlak berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara Polri adalah alat negara Untuk menegakkan hukum dan ketertiban Bukan alat presiden Maka dan oleh karena itu Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama Yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan Tapi juga sesuai koridor demokrasi serta menjunjung nilai moral dan etika Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan gelombang perlawanan kampus Sudah bergabung bersama kami pakar politik kedai kopi Henry Satrio Dan kami juga masih akan menunggu guru besar Universitas Brawijaya Rahmat Sapat untuk bergabung bersama kami Kita sapa dulu Mas Hendro Selamat sore Mas Hendro Mas Hendri maaf Mas Hendri ini kan gelombang perlawanan dari kampus Kemudian mereka bilang bahwa ini adalah darurat demokrasi menjelang pemilu Anda melihat sedarurat apa kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Ya bukan saja darurat menurut saya tapi di ujung tepi jurang ya Jadi artinya memang harus ada sebuah tindakan serius yang dilakukan oleh pemerintah Untuk mengantisipasi supaya demokrasi di Indonesia kembali ke tracknya Mas Jadi apa yang dilakukan oleh para akademisi, guru besar, sivitas akademika di beberapa universitas Menurut saya cukup menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia harus segera diperbaiki Perjalanan demokrasi di Indonesia memang tidak mulus Tapi setelah reformasi dilakukan tentunya ada harapan baru bagi demokrasi di Indonesia Dan bagaimana perjalanan sejarah politik di Indonesia Nah tidak ada perbedaan sebetulnya yang disampaikan oleh sivitas akademika Jadi artinya memang para agen sosial perubahan ini Berusaha untuk mengembalikan pemerintah kembali ke tracknya ya Melaksanakan demokrasi dengan baik, dengan benar Sehingga memang kemajuan pembangunan itu bisa dilaksanakan Nah pemerintah saat ini atau penguasa saat ini kan sebetulnya lahirnya dari demokrasi Yang diperjuangkan bersama-sama itu Sehingga harusnya dia kembali lagi ke dalam ranah demokrasi Yang memang membawa penguasa saat ini menjadi penguasa gitu Nah satu lagi yang memang mustinya juga di Menjadi pertimbangan oleh pemerintah adalah Bagaimana sebetulnya selain etika yang disampaikan oleh para sivitas akademika Tapi ada tuntutan untuk menjalankan roda pemerintahan Dengan berlandaskan rasa kepatutan, kewarasan, dan kewajaran Nah itu juga penting Tapi saat ini yang kita juga tunggu Setelah kemudian sivitas akademika bersuara Bagaimana kemudian DPR sebagai wakil rakyat kita bisa menangkat aspirasi dari para guru besar ini Sehingga memang demokrasinya benar-benar berjalan Ini kan sivitas akademika mewakili masyarakat Mewakili rakyat berbicara Mengaspirasikan apa yang ada di pikiran mereka Nah ini harusnya sekarang segera ditangkap oleh para wakil rakyat kita Dan kemudian melakukan aksi-aksi yang sesuai Dengan apa yang disampaikan oleh para guru besar ini Jadi jangan kemudian Ini ada guru besar yang berbicara Ada sivitas akademika beraspirasi Kemudian wakil rakyatnya Karena memang saat ini Sedang dalam suasana kompetisi Pemilihan legislatif Itu kemudian menyampingkan hal itu Jadi jangan sampai kemudian menunggu rakyat turun ke jalan Menyampaikan demokrasi di jalan Menyampaikan pendapat di jalan Tapi dengan disampaikannya aspirasi oleh sivitas akademika di kampus masing-masing Mestinya ada tanggapan dari DPR Sehingga tidak menjadi sebuah gerakan percuma Dari patah sivitas akademika Nah Mas Henry Memang kalau kita lihat Ini adalah salah satu langkah ya mas ya Langkah awal dari suara hati masyarakat Yang diwakili oleh kampus Untuk menyoroti demokrasi di Indonesia Yang dikatakan sedang berdur Nah sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon Ada Prof. Rahmat Safaat Guru Besar Ilmu Hukum Keterenggaraan Universitas Brawijaya Selamat sore Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore Ya Prof. Rahmat Ini saya ingin menanyakan terkait dengan Deklarasi ataupun Sikap yang disampaikan oleh pihak Universitas Brawijaya tadi Siang atau tadi pagi Terkait dengan demokrasi di Indonesia yang dikatakan sudah mundur Poin apa yang menjadi sorotan Dari Universitas Brawijaya Terkait dengan sikap yang telah Anda sampaikan tadi Ya Brawijaya sebenarnya tidak menyoroti dalam 1-2 tahun ya Teman-teman ini kan memiliki aktivitas penelitian Dan penulisan jurnal juga di berlama Nah mereka selalu Menikapi dan Mengkritisi siap kebijakan pemerintah Nah ada 5 hal penting dan mendasar Dan nampaknya ini harus disampaikan pada pemerintah Ketika pemerintah Institusi Jadi pegangan Para pejabat negara itu dikonstitusi Satu di pasal 33 ayat 3 Ya Serta dengan tata kola sumber daya Dan diunggungan cukup Itu kan memang dilakukan oleh negara Dikuasi oleh negara dan digunakan Terbesarnya kemakmuran daya Tapi lihat saat ini Kemakmuran daya itu jauh ya Sementara Tata kola Lingkungan hidup dan sumber daya alam Yang terjadi saat ini terjadi Elit oligasi Jadi hanya dikuasai orang-orang ketemu Lihat soal tambah Saya beberapa kali ke Kalimantan Dan beberapa kali ke Papua Dan ke Malu Itu penguasa aja ya Dari Pengusaha asing Ya itu-itu saja Ya Sementara rakyat Tidak mengakses sumber daya itu Dan tata kola mereka ya Di lingkaran elit itu aja Elit pengusaha yang terkini Nah oleh karena itu Tata kola seperti ini Menyimpangi konstitusi Itu yang pertama Dan ini gak boleh dibiarkan terus Darus diingatkan negara Bahwa tata kola mereka salah Ya Sampai minyak aja Anda lihat gitu ya Tawis kita ini terbesar 16 juta hektare Tanah yang ditolak tawis Tapi lihat kemarin Ibu-ibu cari minyak Tulis Nah ini pertoalan ini Iya kan Hanya elit-elit saja Ya Jadi mestinya Kebutuhan negara Dipenuhi dulu Baru diekspor Jangan diekspor Kemudian kebutuhan Ibu-ibu dalam negeri Ketulisan Itu yang pertama ya Nah yang kedua Itu temuan Mahfud ASG ini harus disikapi Itu Mahfud ASG kan menemukan Ada 349 triliun Ini dana besar Ya Yang digunakan oleh Pecapan negara yang tidak jelas Itu harus disisi-isi Ditutup Siapa pelakunya Dan Minta pertanggung jawaban dia Sampai sekarang Gak ada Tindak lanjut Tentang itu semua Ya Nah kemudian yang ketiga Soal pencalonan Jibra Mahkamah Konstitusi kan Melanggar etik Sebenarnya itu Gak saya Ya Tapi kenapa Masjid Jalan Terus Hanya Melanggar etiknya saja Yang kita asli Sangsi Sangsinya pun Tidak berat Nah ini menunjukkan Bahwa Oligarki Sistem oligarki Itu Sangat menguat Yang Dilakukan oleh Presiden Diperkuat oleh DPN Diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Dan kemudian Berjaringan dengan Juga Tentara dan Militer Dan polisi Nah ini kan Sangat kuat Maka saya Mengingatkan Di dalam Banyak forum Bahkan di buku saya Yang terakhir itu Bahwa Sistem oligarki Ini harus segera Dilipikan Dan ditata ulang Supaya Masyarakat yang jenis Saya itu makmur Ya Saya lihat Misalkan di Indonesia Dan di beberapa negara Di Eropa Itu tambang-tambangnya Di bagi Jadi gak ada orang Miskin Kita ini Binaran kaya Kalau dulu Dijajah oleh belanja Karena kekayaan kita Sekarang Pemuasa tidak bisa Melola Sehingga rakyatnya Juga tetap Miskin Nah jadi Aneh Di dalam negara yang Sangat kaya Indonesia ini kaya Soalnya banyak orang Ya Prof Rahmat Terkait dengan Sikap dari Kampus Unbral Atau UB ini Kan memang Banyak Poin-poin disampaikan Terkait dengan Demokrasi Namun memang Yang menjadi sorotan Masyarakat saat ini Adalah terkait dengan Pemilu Terutama soal Pencalonan Salah satu Cawapres Yang dinilai Tidak Beretik Atau melanggar Etik Nah menurut Anda Sikap Anda Terkait dengan Tudingan Ada sejumlah pihak yang menuding bahwa Sikap-sikap dari Sifitas Akademika Akhir-akhir ini adalah Sebuah Sikap Yang ditunggangi oleh Pihak-pihak tertentu Apalagi ini memang Menjelang pencoblosan Dan Sikap-sikap ini kemudian Baru Naik ke permukaan Sebenarnya itu Salah betul ya Jadi misalkan Apa penyataan UB Yang diminggirkan Dikatakan oleh Staf Agi Bahwa ini Pastisan Tidak benar Intelektual itu Ada dua ya Intelektual yang Sifatnya ilmuwan Dan satu Cendikiawan Nah Cendikiawan itu Cenderung Untuk melihat Persoalan-persoalan Ketidakadilan Yang Dirasakan oleh Masyarakat Nah mereka selalu Bergerak untuk itu Nah saat itulah Ruang-ruang Cendikiawan Turun Ya Dan memperoleh Ruang yang cukup Karena perkembangan Teknologi Tidak perlu turun ke dalam Cukup dengan Menggunakan IT Ya dia bisa Sampaikan Kikiran-kikiran Baik Nah beberapa Negara maju Kalau mengambil Kekutusan Dia bicara Dengan ilmuwan Dengan Cendikiawan Dengan ilmuwan Tapi di Indonesia Ini aneh Kalau profesor Bicara Malah dicurigai Tidak ada Siapa yang Membayar kami Ini menarik sekali Prof yang Anda Sampaikan bahwa Di luar negeri Berbeda dengan di Indonesia Bahwa biasanya Demonstrasi yang besar-besar Di jalan Kemudian lebih didengarkan Daripada Yang dibicarakan oleh Profesor Ataupun guru besar Kita ke Mas Henry Ini pandemian seperti apa Mas yang terjadi Di Indonesia Kemudian Kenapa Suara-suara Dari para petinggi Di pendidikan Seperti itu Kita bisa sampaikan Ini kurang didengarkan Sampai harus mahasiswa Turun ke jalan Kemudian Bisa Berujung pada kericuhan Nah Mas Henry Kita akan tahan dulu Jawabannya Kita akan kembali Usaya jeda berikut Tetap bersama kami Di Ayu Sore Anda kembali di Ayu Sore Dan kita masih membahas Terkait dengan Gelombang perlawanan kampus Untuk demokrasi Dan masih bergabung Bersama kami Guru besar Ilmu hukum Dan juga Ketenagakerjaan Universitas Brawijaya Prof Rahmat Safat Dan juga Pakar politik Mas Henry Kita kembali ke Mas Henry Mas Kalau kita Lihat tadi Terkait dengan Fenomena Suara dari kampus Suara dari Civitas Academica Seakan kurang didengarkan Kemudian juga Pak Jokowi Ini kemarin Menanggapi Terkait dengan Sikap dari Civitas Academica Ini bilangnya hanya Oh ini adalah Hak demokrasi Nah Apa yang seharusnya Dilakukan pemerintah Menyikapi Masifnya Gelombang perlawanan ini Mas Ya kalau Didengarkan Didengarkan Buktinya Mas Bre dan Teman-teman kan Menyiarkan hal itu Jadi artinya Kegundahan Civitas Academica Para guru besar Dan akademisi Itu sebetulnya Didengarkan Hanya didengarkan Oleh siapa So far media Mendengarkan itu Jadi terima kasih juga Kemudian Banyak masyarakat Rakyat-rakyat kecil Juga mendengarkan hal itu Harusnya Yang kita lagi tunggu ini Bagaimana Komentar Dan Apa namanya Tindakan Dari wakil-wakil Rakyat kita Supaya Kegundahan ini Bisa bergulir secara Legal Hukum tata negara Sehingga Fungsi legislatif Juga bisa Dimainkan Untuk Memberikan Masukan Kritis Kepada Eksekutif Kalau tentang Respon Dari Pak Jokowi Sendiri Kalau dari Wawancara saya Youtube saya Dengan Mas Romy Itu salah satu Sahabatnya Pak Jokowi Beliau mengatakan Bahwa saat ini Pak Jokowi Itu sangat mungkin Sudah kembali Masukan-masukan Jadi artinya Memang ada Tujuan yang Dicapai Sehingga Ya akhirnya Responnya adalah Respon Standar dan General Seperti kemarin Ini adalah Hak demokrasi Dan lain-lain Sebetulnya hal ini Menjadi Lampu kuning Buat Pemerintah Karena pada saat Para akademisi Kiru besar Menyuarakan Kegendahan Sebagai Agen Perubahan Sosial Artinya memang Ada hal yang Tidak baik-baik saja So artinya Pemerintah harus Mendengarkan itu Dan lagi-lagi Tadi sempat Saya sampaikan Bahwa sebetulnya Kegendahan Setiap kampus itu Hampir sama ya Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Tentang demokrasi Tentang bagaimana Sumber daya alam Yang digunakan Semakpurnya Untuk rakyat Yang sebetulnya Itu hal-hal Yang bisa ditangkap Oleh Apa namanya Pemerintah Dan Anggota DPR Terutama Mungkin Semoga saja Dari sini Guliran-guliran ini Mampu bisa mengubah Arah bangsa Menjadi Lebih bangsa lagi Mas Bre Baik Ini adalah lampu unik Bagi pemerintah Terutama untuk legislatif Kemudian kita ke Prof Rahmat Prof Ini kan Dari pihak UB Memang sudah Menyampaikan Beberapa poin Namun Tadi kami tidak melihat Adanya poin Yang menyampaikan Menuntut agar Para Capres Kemudian Cawapres Ataupun Menteri Kabinet Yang sedang terlibat Dalam tim ses kampanye Para pasangan calon Untuk mundur Yang kami dengar Ini dari UUI Apakah sikap Yang sama juga Akan Anda sampaikan Prof Ya Sebenarnya kan Kita ingin ya Seperti Yang pernah saya Datangi Di negara-negara Seperti Taiwan Jerman Jepang Mereka sangat Bagus ya Link and match Kerjasamanya Antara swasta Perbuatan tinggi Dan pemerintah Tapi di Indonesia Saya tidak pernah Dipanggil oleh pemerintah Daerah Untuk dia Tidak ngomong Ya Saya juga pengurus Asosiasi Profesor Indonesia Gak pernah kami Diminta Dialog dengan pemerintah Padahal sudah Sekian tahun Saya menjadi pengurus Baru kalau kita minta Ya Kalau ada waktu Dipanggil Pernah kita Dialog dengan Kementerian Aparatur Negara Tapi yang lainnya Tidak jalan Oleh karena itu Budaya Dalam pengambilan Keputusan Dengan melibatkan Perbuatan tinggi Pengusaha Itu penting Ya Produk-produk Perbuatan tinggi Itu banyak Inovasinya banyak Brawijaya Inovasinya banyak Tadi Tidak pernah Didengar oleh Pemerintah daerah Mampu Pemerintah pusat Ya Sehingga Inovasi-inovasi Atau temuan-temuan Perbuatan tinggi Itu ya Berada di laboratorium Tidak ada yang Mau menindaklanjuti Oke Jadi ini Harus dibangun Budaya Mengambil keputusan Dengan melibatkan Tiga pihak itu Oke Keterlibatan dari kampus Tidak didengar Seperti itu ya Prof ya Kemudian apakah Kalau kita berbicara Spesifik terkait dengan Pemilu yang sedang berjalan ini Apakah ada Dari pihak UB Yang menerima Intimidasi Terkait dengan Katanya Prof Mahfud Kan ada kampus-kampus Yang mendapatkan Intimidasi bahwa Kampus harus bilang Bahwa Pemerintah harus Dipuji Gitu Untuk saat ini Belajar belum ada Yang mendapatkan Tekanan-tekanan Kita Bebas Menyampaikan Pikiran-pikiran Sepanjang Didasarkan Atas Jaka Baik Kita ke Prof Masuk kami ke Mas Henry Mas Henry Ini kan tadi Yang saya tangkap Dari Prof Rahmat Ini adalah memang Suara kampus Yang belum juga Didengar Dan juga Kurangnya Pemerintah Ataupun pihak terkait Yang melibatkan Pihak kampus Dalam pengambilan Keputusan Kemudian Mas Henry Kalau Anda melihat Fenomena yang terjadi sekarang Ini apakah Akan Berpengaruh banyak Terhadap tata kelolaan Negara Kedepannya Apalagi misalnya Ada kampus yang Meminta para menteri Ataupun Kepala daerah mundur Dari jabatannya Selama masih tergabung Dalam tim ses kampanye Bagaimana nanti kabinet Dan juga pemerintah Yang akan berlangsung Kedepannya Mas Henry Ya Mas Henry Kami tidak bisa mendengar Suara Anda Jadi gini ya Mas Bled Saya rasa Pasti akan sangat Berpengaruh ya Ini Beruntung sekali Para mahasiswa Belum kembali Ke dalam Sekuah Atau kembali Ke perkuliahan Ke kampus-kampus Memang ada beberapa Yang mulai Tapi masih online Nanti setelah tanggal 14 Rata-rata kampus Termasuk Mbak Wijaya Kalau saya tidak salah Akan Mulai perkuliahan Nah itu Sangat mungkin Kemudian Apa yang disampaikan Oleh para guru-guru besar ini Akan dipindahkan diri oleh mahasiswa Sehingga Ini menurut saya sih Sebuah gerakan yang positif Ya karena Sebuah gerakan Yang mengembalikan Demokrasi Indonesia Ke dalam Tracknya Nah yang menjadi Perhatian penting itu Adalah nanti Pada saat tanggal 14 Dengan apa yang Di Apa yang Sudah disampaikan Keresahan-keresahan Dari para guru besar Tentang Demokrasi Bagaimana Nanti pemilu dan Pilpres Dilaksanakan Dan bagaimana Hasilnya Apakah kemudian Hasilnya Akan bisa diterima Oleh rakyat Indonesia Atau karena Ada keresahan-keresahan Dari para guru besar Yang memandang Ada demokrasi Yang tidak berjalan Dengan semestinya Maka kemudian Dipertanyakan Oleh rakyat Indonesia Nah itu Sebuah hal Yang perlu Kita disusukan Lebih jauh Tapi Menurut saya Apa yang disampaikan Oleh Para guru besar Kemudian Sifitas akademika Di berbagai universitas Di Indonesia Itu harus Menjadi alarm penting Peringatan penting Buat Pemerintah Untuk kembali Menjalankan Roda pemerintahan Dengan Kepatutan Dengan kewarasan Dan kewajaran Jadi bukan Kemudian Apa Mengenyampingkan Hal-hal Yang sebetulnya Kita tidak inginkan Pada saat Kita melaksanakan Reformasi 98 Nah itu Menurut saya Hal pentingnya Dan Ini bukan Bukan sedang Bercanda juga nih Guru besar Guru besar Jadi pada saat Mereka kan Pada saat mereka Menyampaikan Kegelisahan Keresahan Memang artinya Sudah ada Banyak hal Yang harus diubah Terutama Dengan Ini adalah Tindakan pertama Sehingga saya Dari para Sipitas Akademika Dan guru besar Untuk memberikan Keringatan Kepada Pemerintah Selama Hampir 10 tahun Pemerintahan Jokowi Dodo Berlangsung Jadi artinya Selama Presiden Jokowi Menjadi presiden Selama Pak Jokowi Menjadi presiden Ini kali pertama Kesalahan Dilontarkan langsung Oleh para guru besar Dan Sipitas Akademika Kampus Jadi artinya Memang ada hal Yang sedang Tidak baik-baik saja Dan kita nantikan Bagaimana Pemerintah Merespon ini Lebih Baik lagi Dan kemudian Bagaimana DPR Merespon Kegelisahan-kegelisahan Para Sipitas Akademika Yang jelas Memang Yang disampaikan Ini Sebuah pesan Yang sangat jelas Bahwa Keinginan Ada perbaikan Dan perubahan Karena saat ini Pemerintahan Dijalankan Dengan Tidak patut Dan tidak wajar Menurut saya Baik Baik Terakhir kita ke Prof Rahmat Singkat saja Prof Terakhir Harapan Saya pikir Sudah Sudah 34 kampus Bicara ya Jadi Budaya Dalam pengambilan Keputusan Kompeten Pusat Maupun daerah Harus dirubah Jangan Jadikan Proyek Aja Karena ada Dialog-dialog Dengan Guru besar Hanya proyek Kemudian Diputuh-butuh Untuk laporan Jangan Begitu Ini sebuah Kerja yang Memiliki nilai Besar ya Karena jumlah Guru besar Indonesia Hampir 6.000 7.000 6.000 Kalau dimanfaatkan Betul Pikiran-pikirannya Maka Indonesia ini Dalam waktu yang Begitu cepat Akan Jauh lebih bagus Dibanding Saat ini Karena itu Kalau ada Pikiran-pikiran Profesor Jangan Dimucui Ya Palangan Istana Dan Jokowi Jangan Memucui Undang Mereka Ajak Ngomong Apakah Nggak Mereka Apa Inovasi Inovasi Mereka Ya Ini yang Barangkali Perlu dilakukan Oleh Pemerintah Baik Terima kasih Prof. Rahmat Safaat Guru besar Universitas Mereka Dan juga Mas Henry Satrio Pakar Politik Kedai Kopi Telah bergabung Sampai Kami Di Ayang Yusore Terima kasih Prof Pemirsa Capres Nomor 03 Ganjar Afranowo Diadang oleh Pendukung Capres Prabowo Gibran Saat berkampanye Di Balikpapan Kalimantan Timur Informasi Saya akan hadir Usai Jira berikut Kembali Kembali di Ayang Yusore Pemirsa Capres Nomor 03 Ganjar Pranowo Diadang oleh Pendukung Capres Prabowo Gibran Saat berkampanye Di Balikpapan Kalimantan Timur Namun Bukannya geram Ganjar Merespon Dengan Mengajak Mereka Makan Dan Berfoto Bersama Momen menarik Mewarnai Kunjungan Calon Presiden Nomor 03 Ganjar Pranowo Ke Balikpapan Kalimantan Timur Ganjar Disamput Pendukung Pasangan Capres Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Sambil Membentangkan Sepanduk Berisi Dukungan Pada Prabowo Gibran Mereka Berdiri Di depan Mobil Ganjar Dan Rombongan Bukannya Marah Ganjar Justru Menghampiri Dan Menentangi Pendukung Prabowo Gibran Tak hanya itu Ganjar Bahkan Mengajak Mereka Untuk Makan Bersama Di warung Makan Yang Disinggahi Oleh Ganjar Disambut Oleh Pendukungnya Pak Prabowo Terima kasih Sudah Nyambut Oke Men Inilah Pesan Damai Dan Tidak Marah Marah Oke Ikut Makan Oh Gak 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 Dalam Kesempatan Itu Para Pendukung Prabowo Juga Diajak Duduk Satu Meja Dan Berfoto Bersama Ganjar Pranowo Pemirsa Bahasa Mahasiswa Menggelar Aksi Di depan Balai Kota Surakarta Balai Kota Surakarta Yang juga Cawpres Nomor Urut 2 Gibran Raka Buming Raka Mendatangi Aksi Tersebut Dan Menaikan Pakta Integritas Yang Disuarakan Oleh Para Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Sesoloraya Terjadi Di Halaman Balai Kota Solo Selasa Siang Ratusan Mahasiswa Berorasi Dengan Menyatakan 11 Poin Tuntutan Di Antaranya Menuntut Gibran Menjalankan Amanah Dan Suara Rakyat Indonesia Dengan Adil Jujur Dan Bertanggung Jawab Gibran Yang juga Cawapres Nomor Urut 2 Menemui Masa Aksi Dan Mendatangi Tuntutan Dari Para Mahasiswa Dari Mereka Bisa Dibilang Pendukungan Gak Mas Bisa Dibilang Pendukungan Gak Tadi Bukan Banyak Yang Menakih Janji Ataupun Menginginkan Janji Dari Mas Gibran Dengan Pengawalan Ketat Gibran Akan Menindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa Dalam Aksi Damai Mahasiswa Tersebut Dari Solo Jawa Tengah Stepian Toro Ainyus Melaporkan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan Menghadiri Kampanye Akbar Di Mataram Nusa Tenggara Barat Anies Menyuruhkan Program Prioritasnya Yakni Semangat Perubahan Terutama Di Sektor Pendidikan Dan Kesejahteraan Calon Presiden Nomor Urut 1 Adis Baswedan Disambut Meriah Oleh Masa Pendukungnya Saat Tiba Di Lapangan Umum Karang Pule Mataram Nusa Tenggara Barat Selasa Pagi Anies Menghadiri Kampanye Akbar Dengan Menyata Ribuan Pendukungnya Dalam Orasinya Anies Menyuruhkan Program Prioritasnya Yakni Semangat Perubahan Terutama Kesejahteraan Anies Pun Optimis Bisa Memenangkan Pemilu Presiden 2024 Jadi Pusat Tenggara Barat Luar Biasa Antusiasnya Semangatnya Mencerminkan Keinginan Untuk Perubahan Yang Amat Kuat Kami Akan Meneruskan Semangat Dan Keinginan Perubahan Ini Menjadi Perjuangan Yang Lebih Luas Kami Akan Kirimkan Pesan Ini Kemana Mana Bahwa Di Nusa Tenggara Ada Semangat Yang Sangat Kuat Anies juga Meminta Seluruh Pendukungnya Untuk Ikut Mengawasi Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Sehingga Jalannya Pemilu Bebas Dari Segala Bentuk Kecorangan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Muhammad Zulhilmi Dimas Winardi Ainews Melaporkan Ya Pemilu Jangan Beranjang Karena Ainews Sore Akan Kembali Usai Jedah Dan Bersama Dengan Rekan Saya Fazila Hairunisa Ya Zillah Ini Ada Apa Berita Menarik Yang Akan Anda Di Ainews Sore Setelah Jedah Baik Bre Memilu Saya Jedah Ini Ini Ada Informasi Ini Mengenai Kepala Desa Yang Dipidana Di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Diponis Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Pemilu Jadi Sang Kepala Desa Ini Terbukti Ikut Mengkampanyekan Istrinya Yang Menjadi Calon Anggota Legislatif Jangan Kemana Mana Ainews Sore Kembali Usai Jedah Konsolidasi Konsolidasi Pengurus DPW Bamagnas DKI Jakarta Digelar Di Hotel Lido Light Resort Kabupaten Bogor Mengusung Tema Membangun Sinergitas Untuk Meningkatkan Peranan Bamagnas Konsolidasi Ini Melahirkan Beberapa Rumusan Program Yang Akan Jadi Fokus Di 2024 Program Unggulan Tersebut Di Antaranya Mengelar KKR Akbar 2024 Bertajuk Healing Movement Bakti Sosial Lintas Agama Bertajuk Mencintai Tanpa Milikasi Perayaan Natal 2024 Bersama Anak Panti Asuhan Dan Memberikan Santunan Kepada Keluarga Pendeta Yang Tidak Mampu Di Lima Wilayah Di Indonesia Dewan Pembina Bamagnas Haritan Sudibyo Berharap Bamagnas Semakin Solid Dan Menjangkau Seluruh Masyarakat Lintas Agama Di Indonesia Dan Tadi Saya Sampaikan Juga Bahwa Kalau Nanti Pemerintah Yang Diharapkan Yang Dipimpin Oleh Kanjar Mafud Akan Berikan Santunan Atau Tunjangan Kepada Para Pengajar Agama Baitu Islam Katolik Kristen Hindu Buddha Dan Lain Kong Hucu Juga Maka Saya Sangat Berharap Penyaluran Khususnya Untuk Warga Kristen Bisa Dilakukan Melalui Bamagnas Peran Kita Sebagai Ormas Kita Ormas Kemasarakatan Kristiani Atau Agamawi Adalah Bagaimana Kita Bisa Stakeholder Yang Ada Di Bawa Bamagnas Itu Bisa Mendapatkan Informasi Yang Akurat Sehingga Tidak Meresahkan Bamagnas Turut Berpartisipasi Dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024 Dengan Menjadi Jembatan Komunikasi Antar Gereja Gereja Dan Lintas Agama Menjadi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dari Lido Kemupaten Bogor Megalatu Dan Rikonaldo Melaporkan Berminisa Terima kasih Anda masih Menyaksikan Aidi Sore Kali ini Bersama Saya Fazila Keronisa Berminisa Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia Masa Bakti 2023 Hingga 2026 Resmi Dikukukan Di Bursa Meningkatkan Kemajuan Pasar Modal Indonesia Bertempat Di Bursa Efek Indonesia Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia Atau AEI Resmi Dikukukan Setelah Penetapan Dalam Musyawarah Anggota AEI September 2023 Lalu Dengan Kepengurusan Baru Ini Ketua Ubum AEI Arman Wahyu Dihartono Memastikan Pihaknya Mendorong Pengembangan Pasar Modal Indonesia Bersama Self Regulatory Organization Atau SRO Dan Otoritas Jasa Keuangan Atau OJK Asosiasi Emiten Indonesia Telah Berjalan 35 Tahun Sejak Tahun 88 Hidup Berdampingan Menjadi Mitra Penting Bagi BI Dari Dulu Masih Dikerjakan Semuanya Dengan Manual Jumlah Masih Sedikit Sekarang Sudah Memiliki Anggota Lebih Dari 600 Dan Terbukti Dimana Pasar Indonesia Telah Berkembang Menjadi Pasar Yang Pasar Modal Yang Paling Berkembang Di Asia Tenggara Sinergi Antara Organisasi Pengusaha Yang Lain Bersama AEI Kita mudah-mudahan Governancy Di Indonesia Ini Makin Ditingkatkan Dari Waktu Ke Waktu Dan Kalau Governancy Meningkat Meningkat Juga Mampu Rating Di Mata Investor Internasional Sementara Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Yetna Menyambut Baik Kepengurusan Yang Baru Diarapkan Mampu Mengganding Perusahaan Masuk Ke Pasar Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Skill up Menjadi Perusahaan Yang Naik Kelas Tentu Yang Kedua Bagaimana Kita Meng-Encourage Perusahaan Perusahaan Yang Belum Menutilisasi Pasar Modal Untuk Masuk Menjadi Perusahaan Perusahaan Yang Tercatat Menjadi Emiten Dan Dengan Demikian Maka Ini Akan Bisa Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional Selain Itu Diharapkan Dengan Komunitas Yang Baik Bisa Membawa Para Pemain Pasar Modal Berkelas Dunia Dan Ikut Mendukung Peningkatan Kualitas Perusahaan Pemirsa Dua Kali Pencawa Presan Gibran Raka Buming Raka Terbukti Melanggar Etika Meski DKPP Menjatuhkan Sanksi Terhadap KPU Ketua KPU Hacim Asyari Memilih No Comment Pencawa Presan Gibran Raka Buming Raka Lagi-lagi Terbukti Melanggar Etika Setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Menyatakan Putusan MK Melanggar Etik Berat Kini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Memutus Ketua KPU Hashim Asyari Juga Terbukti Langgar Etika Karena Memuluskan Gibran Mendaftarkan Diri Sebagai Cawapres Hashim Asyari Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras Terakhir Sementara 6 Komisioner KPU Agus Melas Idam Yulianto Sudrajat Muhammad Afifuddin Persadan Harahab Dan Beti Epsilon Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras Para Pelapor Menilai KPU Seharusnya Mengubah PKPU Terlebih Dahulu Terkait Syarat Usia Capres Cawapres Usai Keluarnya Putusan MK Membuktikan Bahwa Secara Kode Etik Terjadi Pelanggaran Berkali-kali Terbukti Tabrak Etika Ketua KPU Hashim Asyari Dan Gibran Raka Buming Raka Kompak No Comment Dan Irit Bicara Ketika ada sidang Diberikan kesempatan Untuk memberikan Jawaban Keterangan Alat Bukti Argumentasi Sudah kami Sampaikan Dan setelah Itu kan Kewenangan Penuh Dari Majelis Di KPP Untuk Memutuskan Apapun Itu Sehingga Dalam Posisi Itu Saya Tidak Akan Mengomentari Putusan DKPP Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto Menilai Putusan DKPP Membuktikan Bahwa Kekuatan Moral Diperkuat Dengan Adanya Kekuatan Hukum DKPP Yang memang Memiliki Kewenangan Terhadap Pelanggaran Etik Keputusannya Tidak Bisa Dianggap Main-main Karena Pelanggaran Etik Itu Sangat Serius Dan Ini Menunjukkan Bahwa Pemilu Ini Sejak awal Ketika Terjadi Manipulasi Di Mahkamah Konstitusi Itu Telah Menjadi Beban Bagi Pemilu Kedepan Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Menyatakan Gibran Tetap Sah Sebagai Cawapres Kita Ikut Pemilu Saja Karena Pemilu Sudah Ditentukan Jadwal Jadi Kita Tidak Mempengaruhi Terhadap Pencalonan Dan Paslon Yang Sudah Didukung Dan Partai Golkar Optimis Bahwa Paslon Yang Didukung Akan Memenangi Sekali Putaran Bawaslu Justru Menilai Pelanggaran Etik Yang Dilakukan Hashim And The Gang Merupakan Personal Dari Penyelenggara Pemilu Alias KPU Bagi kami Proses Setelah Berjalan Ada Permasalahan Mengenai Itu Yang Kemudian Dicermati Dan Dilaporkan Kepada Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu Yaitu Mana Dewan Kormatan Jadi Kami Agak Sulit Kemudian Untuk Memberikan Komentar Karena Keputusan Di KPP Harus Dilaksanakan Dua Dua Kali Tabrak Etika Mau Dibawa Kemana Demokrasi Nasional Indonesia Tim Liputan Ainews Melaporkan Cawapres Nomor 3 Mahfud MD Menanggapi Putusan DKPP Yang Memutuskan Seluruh Anggota KPU Melangkar Etik Menurut Mahfud Ketua KPU Telah Berkali-kali Melakukan Pelanggaran Bagaimana Kalau kemarin Putusan MK Sudah Pelanggaran Etik Berat Kini KPU Pelanggaran Kode Etik Lalu Status Mas Gibran Seperti apa Ini pertanyaannya Dimana Ini Kode Oke Saya Jawab Saudara Secara Hukum Secara Hukum Prosedural Pencalonan Mas Gibran Tentu Sudah Sah Apapun Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Itu Tidak Akan Secara Hukum Tidak Akan Mempengaruhi Prosedur Yang Telah Ditempuh Oleh Saudara Mas Gibran Karena Padi KPP Itu Mengadili Pribadi Mengadili Pribadi Pribadi Anggota KPU Bukan Keputusan KPU Yang Produknya Itu Tidak Dimasalahkan Ini Yang Pribadi Hase Masari Bersalah Yang Lain Juga Bersalah Dan Supaya Dingat KPU Ini Sudah Berkali-kali Melakukan Pelanggaran Sudah Berkali-kali Banyak Sekali Kalau Kita Beritahu Hanya Diperbaiki Lalu Tidak Ada Perbaikan Keberikutnya Ini Kesalahan Yang Berikutnya Dan Saudara Hase Masari Itu Salah Sudah Dua Kali Peringatan Keras Berbeda 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 dengan Nasib Ketua KPU Seorang Kepala Desa Di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Difonis Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Pemilu Sang Kepala Desa Terbukti Ikut Mengkampanyekan Istrinya Yang Menjadi Calon Anggota Legislatif Masa Dari Asosiasi Kepala Desa Atau Agat Berunjuk Rasa Di depan Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat Masa Menuntut Agar Kepala Desa Langkau Kecamatan Lingsar Lombok Barat Mau Wardi Dibebaskan Dari Jerat Hukum Sementara Itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Menjatuhkan Fonis Tiga Bulan Penjara Dan Denda Satu Juta Rupiah Kepada Mawardi Mawardi Dinilai Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pemilu Yaitu Ikut Mengkampanyekan Istrinya Yang Menjadi Calon Angkota Legislatif Mawardi Mengkampanyekan Istrinya Melalui Media Sosial Dan Sejumlah Grup Di Aplikasi Percakapan Masa Pembela Mawardi Lantas Membandingkan Kasus Ini Dengan Sejumlah Pejabat Pusat Yang Dinilai Melakukan Pelanggaran Pemilu Namun Tidak Ditindak Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Kami Adalah Ketika PJ Bum Wakil Bum 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 BPR Ikaman ASN Ditingkat Kepala Dinas Melakukan Pelanggaran Undang 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 Yang Dianggap Melanggar Neutralitas Mereka Dikembalikan Ke Undang Undangnya Sendiri Ada pun Fonis Yang Dijatuhi Hakim Ini Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa Yakni Lima Bulan Penjara Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Hari Kasidi I News Melaporkan Tidak Menyimpang Yang Justru Terjadi Pada Masa Pemerintahan Berlim Jokowi Yang Juga Merupakan Bagian Dari Keluarga Besar Universitas Gajah Mada Negeri Kami Nampak Kehilahan Kemudi Akibat Kecurangan Dalam Perbutan Puasa Nihil Etika Menggerus Keluhuran Budaya Serta Kesejatian Moral Bangsa Suara Dibungkam Kritik Dilarang Tanpa Alasan Dituduh Supersif Dan Mengganggu Keamanan Maka Hanya Hanya Ada Satu Kata Lawan Kelompok Alumni Mahasiswa Dan Dosen Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Menyatakan Sikap Terkait Situasi Kebangsaan Jalan Pemilu 2024 Pernyataan Sikap Itu Disampaikan Dalam Deklarasi Seruan Belan Negara Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta Meluarkan Seruan Belan Negara Yang Tertuju Kepada Pemerintah Dengan Menyigapi Kondisi Politik Di Indonesia Jelang Pemilu 2024 Ada Empat Poin Yang Diserukan UPN Veteran Jakarta Pertama Menuntut Penyelenggara Negara Dan Seluruh Komponen Bangsa Konsisten Menjalankan Etika Kehidupan Berbangsa Kedua Mendukung Penegakan Hukum Yang Adil Dan Partisipatif Dalam Melaksanaan Atau Mendorong Dan Mendukung Perjuangan Masyarakat Menjaga Sendi Sendi Demokrasi Terakhir Mendukung Terjaminnya Kebebasan Berpendapat Dan Seruan Bela Negara Tersebut Lantaran Terjadi Kemerosotan Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia Yang Bertentangan Dengan Prinsip Bela Negara Gelombang Petisi Dan Deklarasi Terkait Kondisi Pemerintah Jalan Pemilu Terus Berkulir Kali ini Sipitas Akademika Universitas Berawijaya Malang Mengeluarkan Pernyataan Sikap Sebagai Bentuk Koreksi Terhadap Pemerintah Guru Besar Profesor Dan Mahasiswa Universitas Berawijaya Malang Berkumpul Di Halaman Gedung Rektorat Para Akademisi Ini Membacakan Pernyataan Sikap Terhadap Kondisi Pemerintah Yang Dinilai Sedang Tidak Baik-baik Saja Terlebih Menjelang Pemilu Ada Delapan Poin Pernyataan Sikap Yang Disampaikan Dalam Himbauan Terhadap Pemerintah Pusat Daerah Dan TNI Polri Untuk Bersikap Metral Dalam Pemilu Serta Meminta Aparatur Pendegah Hukum Tidak Dijadikan Sebagai Instrumen Politik Mengimbau Pemerintah DPR MK Dan Aparat Pendegah Hukum Untuk Tidak Menjadikan Hukum Sebagai Instrumen Politik Sehingga Hukum Alpada Nilai-nilai Normal Dan Etika Mengimbau Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Kota Kabupaten Kecamatan Dan Desa Agar Tetap Menjaga Etika Berdemokrasi Netralitas Dan Menjaga Suasana Agar Pemilu Tahun 2024 Berjalan Lubek Dan Judil Pernyataan Sikap Ini Dilakukan Sebagai Wujud Keprihatinan Kondisi Indonesia Khususnya Penegakan Hukum Yang Ditilai Melemahkan Etika Tata Kelola Dan Kepemimpinan Bangsa Dari Malang Jawa Timur Denny Irwansyah Ainus Melaporkan Seruan Perlawanan Kian Masif Disuarakan Berbagai Kampus Di Tanah Air Mereka Meminta Semua Pihak Menjaga Pemilu Agar Berjalan Sesuai Koridor Demokrasi Moral Dan Etika Suara Lantang Menyikapi Situasi Kebangsaan Saat Ini Semakin Keras Dilontarkan Oleh Berbagai Kampus Di Tanah Air Sivitas Akademika Guru Besar Rektor Hingga Mahasiswa Kompok Menyoroti Situasi Pemilu Yang Terindikasi Banyak Kejanggalan Dan Kecurangan Di Universitas Gajah Mada Para Guru Besar Mengkritik Tindakan Presiden Jokowi Yang Dianggap Telah Menyimpang Mereka Juga Meminta Agar Jokowi Kembali Pada Koridor Demokrasi Petisi Untuk Pemerintah Juga Disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Lewat Petisi Berjudul Indonesia Darurat Kewarga Negaraan Mereka Menyampaikan Keprihatinan Atas Kondisi Politik Kebangsaan Yang Terjadi Akhir Akhir Ini Petisi Ini Dibuat Bukan Sebagai Partisan Namun Murni Bentuk Keprihatinan Gelombang Perlawanan Juga Disuarakan Oleh Universitas Indonesia Suara Lantang Mereka Menyoroti Soal Demokrasi Yang Penuh Intimidasi Terutama Jelang Pemilu 2024 Salah Satu Poin Yang Disampaikan Adalah Mengimbau Semua Pihak Mengawal Dan Mengawasi Proses Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilu 2024 Seruan Moral Demokrasi Juga Muncul Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayat Tullah Secara Spesifik Mereka Menyatakan Agar Penyelenggara Pemilu Dari KPU Bawaslu Hingga DKPP Bekerja Secara Profesional Dan Bertanggung Jawab Mereka Juga Mendesak Aparat Negara Seperti TNI Dan Polri Bersikap Netral Tidak Pandang Bulu Dan Independen Presiden Sebagai Kepala Negara Berkewajiban Untuk Menjaga Dan Menjadi Contoh Bagaimana Keadaban Ahlak Berdemokrasi Itu Menjadi Laku Kehidupan Bernegara Polri Adalah Alat Negara Untuk Mendekatkan Hukum Dan Ketertiban Bukan Alat Presiden Mata Dan Oleh karena Itu Polri Sudah Seharusnya Bekerja Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Bukan Untuk Kepentingan Pemerintah Atau Pihak-pihak Tertentu Publik Melihat Seruan Akal Sehat Dari Berbagai Kampus Ini Memiliki Benang Merah Yang Sama Yaitu Menyerukan Agar Pemilu 2024 Tidak Hanya Berjalan Sesuai Peraturan Tapi Juga Sesuai Nilai Moral Dan Etika Tidak Menyimpang Yang Justru Terjadi Pada Masa Pemerintahan Berjenjokowi Yang Juga Merupakan Bagian Dari Keluarga Besar Universitas Gajah Mada Negeri Kami Nampak Kehilahan Kemudi Akibat Kecurangan Dalam Perbutan Puasa Nihil Etika Menggerus Keluhuran Budaya Serta Kesejatian Moral Bangsa Lora Dibungkam Kritik Dilarang Tanpa Alasan Dituduh Supersif Dan Mengjanggu Keamanan Maka Hanya Ada Satu Kata Lawan Terima kasih Anda masih bersama Ini sore Pemirsa Evakuasi Petugas BPBD Gerobokan Jawa Tengah Yang Nyaris Hanyut Banjir Deras Berlangsung Dramatis Petugas Juga Terus Berupaya Mengevakuasi Warna Yang Terjebak Banjir Akibat Tanggul Jepol Inilah detik-detik Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gerobogan Jawa Tengah Upaya Menyelamatkan Temannya Yang Nyaris Terjebak Banjir Deras Arus Sungai Tuntang Yang Melanda Rumah Warga Pilang Kecamatan Bubuk Gerobogan Jawa Tengah Upaya Penyisiran Warga Terdampak Banjir Terus Diupayakan Petugas Namun Sejumlah Warga Yang Terjebak Di atas Tanggul Pengamanan Sungai Tuntang Yang Bisa Dievakuasi Karena Ketinggian Air Meningkat Dan Arus Sungai Semakin Reras Selain Merendam Ribuan Rumah Di Dua Kabupaten Yakni Grobogan Dan Demak Banjir Menyebabkan Kemancetan Panjang Penutupan Dari Arah Barat Kita Tutup Satu Titik Dari Arah Timur Ada Dua Sekat Di Pertigaan Pantuk Godok Sama Di Pertigaan Minton Petugas Penghalau Seluruh Kendaraan Terutama Roda Empat Untuk Berbalik Arah Dan Dialihkan Menuju Jalur Godok Demak Sementara Dari Arah Semarang Seluruh Kendaraan Dialihkan Ke Jalur Utara Karang Awen Demak Dari Gerobogan Jawa Tengah Rustaman Nusantara Melaporkan Satu Unit Bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen Di Jalan Karya Wijaya Kusuma Grokol Petampuran Jakarta Barat Hangus Terbakar Kebakaran Yang Diduga Terjadi Akibat Korsleting Listrik Ini Di Warna Isak Pangis Histeris Pemilik Rumah Sebuah Video Amatir Milik Warga Memperlihatkan Musibah Kebakaran Yang Menghanguskan Sebuah Rumah Semi Permanen Jalan Karya Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat Dalam Video Tersebut Sejumlah Warga Terlihat Berupaya Menghalau Kobaran Api Dengan Alat Seadanya Agar Tidak Merambat Kebangunan Lain Sementara Itu Sang Pemilik Rumah Hanya Bisa Menangis Sistris Melihat Api Meluluh Lantakan Tempat Tinggalnya Kebaran Api Berhasil Dipadamkan Setelah Hampir Setengah Jam Dengan Bantuan 14 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Yang Diterjunkan Ke lokasi Kebakaran Yang Melanda Bangunan Semi Permanen Seluas 4x12 Meter Persegi Ini Diduga Akibat Cost Rating Listrik Lantakan Tinggal Itu Hanya Dia Berdua Saturannya Anaknya Kadang-anak Anaknya Itu Tidak Ada Di Tempat Hanya Dua Dua Pas Tadi Beneran Ada Anaknya Jadi Anak Nanti Yang Taksi Pertama Kalau Dibilang Itu Dari Apa Dari Listrik Yang Lama Ternyata Tapi Katanya Ada Kabel Yang Ini Dibilang Itu Tapi Mungkin Post Dari Persek Aku Ada Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Insiden Ini Namun Kerugian Ditaksir Mencapai Ratusan Juta Rupiah Dari Jakarta Nifta Hulgani Ainews Melaporkan